Halo guys, sebenernya aku malu banget tunjukin muka aku seperti ini Lagi breakout parah, kayak, aduh jelek Tapi, karena video kali ini aku mau buat tutorial Gimana buat makeup yang bisa cover di kulit acne prone seperti ini Tapi, dia gak heavy, ini kayak natural makeup look Tapi, untuk kulit acne prone So, pertama aku akan ambil kapas Ini kapasnya dari For Skin Sick, my favorite brand For Kapas sekarang Dan aku akan ambil toner dari Lyricos Ini Arctemisia Toner-nya, Calming Pure Water Banyak yang suka pakai Micella Water Tapi, setau aku, Micella Water itu, dia harus dicuci lagi Dengan air, makanya aku lebih milih pakai Toner Setelah tanamnya kering, misalnya pakai Studio Tropic Flawless Priming Water Aku selalu pakai Priming Water supaya, supaya makeupnya kelihatan alami Dan, aku akan tunggu ini sampai kering Setelah Priming Waternya kering, misalnya kita pakai The most important part on this tutorial Ini concealer, kali ini aku pakai dari The Sam Concealer menurut aku lebih penting daripada foundation Aku bisa gak pakai foundation selama setelah concealer aja Untuk concealer, aku prefer untuk gunakan ini Ini brush, concealer, emang concealer brush Jadi, caranya itu benar-benar di tap-tap Kayak kita masukin ke dalam Jangan di swipe gitu ya Menurut aku, ini step yang paling lama penggejaannya Karena aku benar-benar nge-stamp, itu nge-tap ke dalam Setelah udah di-tap gini, saatnya kita tap balik Tapi, kali ini kita sambil sedikit nge-blend ke sebelah-sebelahnya gitu Kalau yang tadi kan cuma di-tap aja Sekalian, kita nunggu dia itu ngering gitu loh Kalau soal pemilihan warna concealer, ini kan keterangan nih di kulit aku Aku gak peduli sih, kadang keterangan, kadang kegelapan juga gak apa-apa Karena nanti bakal ditutup sama foundation Memang kalau mau lebih natural lagi, kita gini aja juga bisa Tapi, itu kalau jerawatnya lagi gak sebanyak ini Pakai concealer aja, juga bisa Nge-tapin semuanya, baru nanti tinggal di tingkap pakai bedok Ini sebenernya kalau kita lihat di dunia nyata, maksudnya real life gitu Kalau liat aku, ini keliatan gak blong loh, tapi karena di kamera dengan ring light Jadi dia keliatan blongnya Makanya, ini yang buat aku harus pakai foundation lagi Buat ngesamain warna kulitnya semuanya Untuk foundation, aku pakai color pop shade 100 Pakainya sedikit aja, segini aja Jadi aku bener-bener take my time with the sponge Aduh, kok terung Cuma aku bener-bener Lama, nge-pushnya Dan aku tuh bener-bener sepelanin ya gitu Kayak gini aja Gak usah yang di tekan gini, nanti produknya keangkat-angkat Pelan, tapi banyak Jadi dia produknya tuh masuk ke dalam, kalau ditekit lah Sok tau sih aku, cuma Ini kalau gini keliatan kayak keterangan banget dibanding leher aku Tapi kalau ini keliatan aku makin Aku begini aja Udah ke cover semua kan Tapi masih keliatan natural Masih keliatan glowing Oh ya, pilih foundation yang Gak usah takut pilih foundation yang gak begitu matte Kayak misalnya kalau pop ini dia matte Cuma gak begitu matte Contohnya juga salah satunya Maybelline Fit Me Aku juga sering pakai Dia matte yang gak begitu matte Atau kalaupun ada foundation yang matte Yang kalian suka Karena biasanya kan Makin matte, makin full cover Campurin aja Sama foundation yang gak matte Jadi dia balance gitu loh Hampir ke cover semua kan jerawatnya Aku gak Sebenernya nih di cover lebih juga bisa Kayak ada beberapa bagian yang Kayak ini, ini, ini Ini di cover lebih juga bisa Cuma aku gak mau Karena Nanti Jadi Semakin Semakin Tebal I don't want that Lalu kita ambil bedak Ini aku pakai Belgi Zipporah Tapi aku brushnya Pakai brush ini lagi Yang brush concealer tadi Karena aku bener-bener mau Makainya tuh sedikit-sedikit aja Aku konsentrasiin bedaknya Di bagian-bagian Yang aku pakai concealer tadi Dia walaupun pakai bedak Tapi masih dinaturalkan Next, kita pakai blush Karena makeupnya natural Jadi blushnya aku juga mau yang tebal-tebal Dan warnanya yang mau yang Alami Dan pakainya tuh bener-bener sedikit aja Makanya aku kali ini pilih Ini vocabulary yang B07 Warnanya dia kayak Coklat Bukan coklat sih Apa sih ini namanya? Orange Orange paint Lalu aku pakai ini Bener-bener sedikit Aku kalau pakai di sini Supaya Kelihatan Sepertinya Nggak pakai blush Kelihatan nggak pakai kan? Aku suka Kalau untuk yang makeup natural kayak gini Ini kelihatan nggak pakai Tapi kita sebenernya pakai Tapi Dengan adanya kita pakai blush itu Walaupun nggak kelihatan Tapi walaupun nggak kelihatan Tapi wajah kita kelihatan lebih segar Sedikit daripada yang sebelumnya Itu jauh lebih pucat Aku tahu kita kalau pakai blush itu suka nafsuan gitu Kayak harus kelihatan Cuma aku kalau mau natural aku nggak pakai ini seperti itu Lalu dengan brush yang sama aku ambil lagi bedak Untuk bronzer aku juga nggak mau yang heavy Ini aku pakai dari Ini merknya apa ya? Ini aku pakai Ini kan dia banjunginya Ini aku campur Terus tetap aku brush off Ini kayak cuma untuk marking aja Dulu Marking dulu Kalau kurang kita tambah lagi Tapi aku kalau untuk bagian sini ke atas Nggak akan aku tambah lagi Dulu jempol ini Ini aku tambah Oh iya aku juga suka pakai bronzer di blush Next paling penting adalah Bagian hidung This is like so important Tapi karena kita ini natural jadi Aku pakai Tidak usah heboh-heboh Ambil produknya bener-bener dikit banget Kalau dengan brushnya sama kita ambil lagi bedak Kita Batukin Di bagiannya Sedap kita bronzerin Kalau untuk mata Biasanya Biasanya aku suka yang bold Yang warna-warni Tapi karena ini natural Aku pakai corretor dari Mizu Untuk base Mataku Nggak tau kenapa aku suka banget pakai Ini kan corretor Tapi aku nggak pakai ini sebagai corretor Aku pakainya sebagai base makeup Base aim itu Sebenernya gini aja nih aku udah suka Keliatan nggak ya Sebenernya gini aja aku udah suka Tapi Nggak boleh Kita harus tambahin Ini aku pakai eyeshadow dari Elf Aku pakai yang ini Dicampur dengan yang ini Pake yang di bawah juga sekalian Kemudian Keliatan kayak orang nggak tidur ya Tapi aku suka Lalu kita kejauhin lagi yang bagian atas Sekalian aku pakai warna yang agak gelap Yaitu yang ini Kalo tadi kan aku pakai yang ini Sekarang aku pakai ini Kayak gitu Lalu aku ambil fluffy brush yang seperti ini Terus aku ambil warna yang ini yang lebih warm Lalu aku blend deh Selesai Kolom permata Sebentar aja kayak nih Balami kan Hai wait kayaknya enggak kelihatan bener kelihatan juga anyway saatnya kita ngejahin alis alis aku bakal pakai dari ini yang sama kalau alis sih natural atau bold aku alis selalu seperti ini enggak ada bedanya karena aku enggak pandai buat alis honestly enggak pandai buat alis lalu aku ambil yang warna abu-abu alis sudah selesai kalau untuk bulu mata aku kalau sehari-hari juga nggak pakai bulu mata karena aku ngerasa sayang pakai maskara kalau kita cuma kayak mau natural makeup karena sekarang bikin bulu mata kita rentok bulu mata aku rentok jadi aku prefer kalau bisa tuh nggak usah pakai maskara walaupun kelihatan kayak kosong banget gitu it's ok next saatnya kita pakai di bibir buat di bibir aku juga mau natural jadi aku akan pakai ini dari burn-burn teman aja ini belum selesai kalau kelihatan aneh kayak gini deh bibir aku kalau aku pakai lipstick full dia kelihatan kayak terlalu kita tunggu sebentar sampai agak kering lalu kita akan tipa dengan lip tadi untuk ombre nya aku bakal coba pakai livery lip made dari eclipse ini one of my favorite lip di mana dengan lipnya apa kurang pink kurang natural kalau kurang natural kita tinggal tambah ke warna yang lain aku nggak bisa ketemuin lip gloss eh lip tint yang biasa aku pakai jadi ini aku coba pakai pop tint dari pop pink dari surprise ini kayaknya apa ya lip to lip to in nggak tahu sih aku beli di Malaysia aku ngaruhin ini USM ini murah banget cuma 40 ribu wow 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 ini hasil akhirnya seperti yang kalian lihat kunci menurut aku pribadi kunci dari makeup yang cover buat kulit yang acne prone seperti aku ini adalah concealer karena tanpa concealer aku rasa bakal susah share look like this karena kalau foundation kita pakai misalnya kita pakai banyak gitu kan dua pump aja itu bakal kelihatan tebal banget di kulit kita terutama kalau di dunia nyata tuh kelihatan 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 banget tuh tumpukan tumpukan dari foundationnya sedangkan kalau kita pakai concealer kita fokus di concealer yang ngeconceal semuanya baru foundationnya tujuannya cuma untuk ngeratain aja sebagai kayak diatas gitu itu bakal itu bakal buat foundation buat foundation kita kelihatan lebih natural karena dia lebih tipis so so base nya buat video tutorial buat video tutorial makeup kali ini bisa kelihatan ini bener-bener kelihatan masih glowing padahal buat kita udah pake beda kita udah pake concealer kita udah pake foundation tapi masih kelihatan glowing dan ga pake highlighter sama sekali tapi walaupun nih kelihatan kayak blank tapi kalau di kelihatan nyatanya enggak sebelang itu ini lihat nih nih ku ee gaut kan up carrying light kalo gini nih sebenernya sama aja jadi inti dari video kali ini pertama pakai concealer dan concealer nya tuh bener-bener harus kita build dia harus stay di tempat baru kita pake foundation cuma sebagai meratakan aja meratakan seluruh warna terutama di bagian-bagian yang enggak pakai concealer kayak misalnya contohnya aku bagian sini tuh kan gak kesentuh concealer sama sekali tapi kan kalo misalnya aku biarin karena concealer aku gak sama warnanya kalo aku biarin nanti dia bakal belang itu yang aku tunjukin tadi dan kalo kalian punya warna concealer yang gak sama sama warna kulit kalian gak usah takut kayak aku tadi warnanya jelas-jelas lebih terang tapi masih bisa nge-cover semuanya dia masih bisa nge-cover walaupun warnanya tuh lebih terang karena kita ada foundation walaupun foundationnya itu yang aku pakai ini kan dari color pop dia nggak begitu full coverage nggak kayak apa ya yang full coverage make up forever terus apa lagi yang full cover pokoknya dia nggak seperti itu but it's pretty good at least like medium coverage kalian cuma boleh cari foundation yang medium coverage buat sebagai peratannya jadi kulit kita tuh nggak terlalu berat untuk kayak nggak bisa bernafas juga kalo kita timpa terlalu banyak foundation itu kayak kulit kita bakal berat untuk bernafas dan next tip buat aku dan next tip dari aku kalo kulit kita jerawatan begini dan kita mau pakai foundation kita harus pakai concealer dulu baru foundation kenapa? kalo nggak kalo kita pakai foundation duluan nanti kan kita pakai concealer tuh kalo concealer kita seperti tadi contohnya bikin belang-belang gitu ujung-ujungnya kita harus tap-tap lagi dengan foundation harus kita timpa lagi dengan foundation terus menurut pengalaman aku warnanya lebih nggak cover daripada yang di lebih ini seperti mempersingkat kerjaan kita gak persingkat waktu makeup kita karena kita udah cover duluan semua node-nodanya baru kita pakai foundation kayaknya dari tadi aku ngulang-ulang kalimat aku tapi itu dia terus sekali lagi aku bakal tunjukin close out wajah aku setelah aku makeup jauh banget sama yang tadi wah dasar wake up anyway ini aja untuk video kali ini bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati